Di provinsi ini, anak-anak kita juga kita bisa... Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya kembali muncul ke publik setelah ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada September lalu. Lukas NMB muncul untuk meresmikan kantor Gubernur Papua pada Jumat 30 Desember. Disebutkan alasan kemunculan Lukas di hadapan publik ini adalah untuk membantu pemulihan kesehatannya. Seperti diketahui bersama, sejak ditetapkan jadi tersangka dugaan gratifikasi, Lukas NMB sulit ditetangkan ke Jakarta dengan alasan sakit. Bahkan karena kondisinya tersebut memaksa penyidik KPK bahkan Ketua KPK Firly Bahuri terbang ke Jayapura. Tim advokasi Lukas NMB juga selalu menyebut bahwa politisi demokrat itu dalam keadaan sakit dan memohon agar kliennya diperbolehkan berobat ke Singapura. Sementara itu, dalam kegiatan peresmian kantor Gubernur Papua, Lukas tampak bisa berjalan meski perlahan. Namun ketika menaiki tangga, Lukas harus dibantu oleh ajudan dan beberapa kerabatnya. Dalam acara tersebut, Lukas tak memberikan sambutan, akan tetapi sesekali mengeluarkan gurawan meski kalimat yang disampaikan kurang jelas. Terkait kondisi kesehatan, dokter pribadi Gubernur Papua Anton Mote menjelaskan, Lukas NMB belum dapat dikatakan sehat sepenuhnya sehingga harus terus dipantau. Mote mengatakan tim medis yang menangani Lukas NMB di Jayapura masih berusaha untuk berkoordinasi dengan KPK agar mereka memberikan izin Lukas untuk berobat ke Singapura. Menurut Mote, hal ini lantaran riwayat pengobatan Lukas dari dulu hingga sekarang ada di Singapura. Ditambahkan olehnya, kemunculan Lukas ke publik ini juga dapat membantu pemulihan kesehatannya. Pasalnya, Lukas cukup senang dengan peresmian tersebut sehingga dapat menimbulkan semangat baru untuknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update kali ini, berbaru terus informasi Anda hanya di Tribu News.